Halo selamat sore semuanya penonton setiap Multihara Podcast kali ini Ustadzah Selti sudah kedatangan juara dari lomba memperingati Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo yaitu ada Kak Quinza dan juga Ustadzah Selti lagi-lagi ya Ustadzah selamat datang selamat sore teman-teman selamat sore Ustadzah Oke langsung aja Ustadzah Selti akan mulai berbincang-bincang dengan Ustadzah Selti terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadzah Waalaikumsalam bagaimana kabarnya Alhamdulillah sedikit suaranya sedikit berbeda ya Ust karena karena mungkin cuaca Iya tapi Insya Allah sehat Ustadzah Selti lagi-lagi ya Iya kenapa nih Ustadz anak-anak kita berhasil untuk memboyong salah satu piala yang disediakan oleh pihak penyelenggara yaitu menjuarai lomba storytelling berbahasa Inggris dan menyebut juara harapan ketiga dari 30 dulu peserta Alhamdulillah Ustadzah gimana sih Ustadzah caranya untuk menghandle anak-anak supaya giat berlatih kemudian menumbuhkan rasa semangatnya mungkin Oke jadi mungkin untuk yang pertama karena memang di dari storytelling sebelumnya tambahan aja ya us ini lebih spesifiknya itu lomba dokter Cili nah dari pihak penyelenggara itu menyediakan empat topik Nah disitu saya membebaskan teman-teman untuk memilih topik yang mereka sukai yang mereka senangi Nah karena itu jadikan teman-teman tidak terkungkung sama pilihan topik saya karena itu pilihan topik mereka akhirnya mereka lebih bersemangat Nah selain itu memang latihannya itu dilakukan di sekolah dan juga saya meminta teman-teman memotivasi teman-teman untuk berlatih di rumah bersama ayah dan Bunda Oke Oke kalau kita tadi sudah ngobrol sama yang melatih peserta safety kemudian kita punya bingan tamu yang lain yaitu Kak Kuinsa Halo Kak Kuinsa Halo Ustazah kabar baik suaranya lomba sekali ya Oke Kak Kuinsa gimana perasaannya nih bisa menjuarai lomba gimana nih Kak Kuinsa perasaannya kakak bisa menjuarai lomba kompetisi memperingati Hari Anak nasional ya dokter silik ya Ustazah Seti ya senang tapi tidak terlalu senang tapi tidak tahu gimana tuh maksudnya karena lebih banyak yang bagus ceritanya Oh gitu tetapi Ustazah Silvi lihat ya karena Ustazah Silvi pada saat ini juga hadir bersama bersama Ustazah safety mendukung dan juga alatur serta teman-teman support anak-anak kita pada saat itu pengampilan Kak Kuinsa ini luar biasa loh teman-teman ya enggak sih ekspresif ekspresif sekali intonasi juga bagus bagi language juga main nih yang setia Oke Kak apa sih yang selalu Kakak tekankan pada saat latihan supaya aduh aku pada saat lomba nih aku harus keren nih kayak gitu apa sih harus Kakak tekankan yang kakak tekankan pada saat latihan hmm gerakannya lalu cara bicara hewan-hewannya cara bicara hewan-hewan kalau Ustazah Satip Ustazah Silvi boleh tahu hewan-hewan apa ya yang ada di narasi ortexnya kakak ada Pak kuda lalu ada Ari si kelinci Oke ada Pak beruang ada monyet dan eh sudah sudah enggak oke boleh minta tolong dong bisa dong diperagakan ya mulai dari mungkin dua aja nih dua karakter yang kakak pilih contoh membedakan suara antara si A dan karakter si B ini seperti apa kalau misalnya Ari si kelinci lembut seperti ini gimana gimana ingat dong pasti yang namanya mister mister horse what are you doing oke seperti itu kemudian kalau karakter yang lain seharus kalau mister horse seperti ini om nom 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 Hai Ari I'm eating a chocolate oke mungkin sebenarnya nggak lebih besar gitu ya keren banget gitu sih kalau boleh tahu ya judulnya apa sih kak judulnya adalah the the ari rabbit's advice the ari rabbit's advice kayak gitu di dalam teksnya atau narasinya kakak itu terfokus sama apa kan ini kan dokter cilgi otomatis berhubungan sama kesehatan kesehatan gigi cara merawat gigi cara merawat gigi oke seperti itu cara merawat gigi kemudian apalagi kak yang ada di teksnya kakak mungkin gigi yang berlubang gigi yang berlubang cara menghindari mungkin ya gigi yang berlubang oke kak dari beberapa peserta yang ada pada saat itu apa sih yang membuat storytellingnya kakak itu unik daripada yang lain emm karena cerita saya mau ngambil konsep fabel dan saya menyelitkan nama rumah sakit setiajar oke mungkin itu ya salah satu yang menjadi daya tarik yang dimiliki oleh kak kuinsa pada saat itu baik yang terakhir kak kuinsa apa sih yang ingin kak kuinsa ucapkan kepada teman-teman yang sudah mendoakan kemudian orang tua yang sudah selalu support dan mendoakan serta setara setiap yang giat untuk melatih pada saat itu thank you all love you thank you all love you oke simple tapi bermakna sekali ya oke terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir sekali lagi di Putihara Podcast sampai jumpa di podcast selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati